Bia sangat beruntung mengirim akubat terlarang ke tempat terpencil Dihalang oleh polisi Bia sangat ketakutan hingga berkeringat Mengeluarkan sim dan memperlihatkan pada polisi beberapa orang datang untuk memberitahu dia Jaya mengeluarkan senapanya setelah polisi melihat ternyata sudah dikelilingi mereka Hanya bisa mengetangkan dan menyerah Jaya menyuruh polisi masuk ke dalam mobil datang ke tempat yang sunyi Berencana membunuh polisi itu Memanggil Bia menyuruhnya untuk membunuh polisi Di samping itu Emma sedang berjalanan pulang Tiba-tiba mobilnya rusak Ponsel pun tidak ada sinap Dia berencana meminta bantuan Tiba-tiba mendengar suara tembakan pistol Dia membawa botol minum mania dan berjalan mendekati tidak jauh dari tempatnya Dia melihat aksi pembunuhan polisi itu Emma terkejut botol minumnya berjatuh Dan diketahui oleh Jaya Dia langsung berlari tetapi ditangkap oleh dua pria Emma dilempar ke tanah mereka berencana membunuh Emma Saat ini polisi bangun dan memberi kode ke Emma Perlahan-lahan menuju mobil Jaya melihat Emma yang cantik Posisikan senapanya mulai menembak terkena kepala polisi itu Kemudian giliran Emma Emma di burkol di pagar Dia menggunakan kakinya mengambil ikat pinggang Membuka tas dan mengambil kunci untuk membuka burkol Kemudian mengambil pisau di lantai dan berlari melewati pagar Berlari ke mobilnya membawa tas dan mulai melarikan diri Pecandu narkoba kembali melihat burkol yang sudah terlepas Langsung berteriak dan marah Saat ini Emma sembunyi di bawah bukit Mengambil botol minum dan barang penting Serta pisau kemudian berlari Pecandu narkoba mengikuti jejak kaki sampai ke mobil Mengetahui Emma sudah melarikan diri Mereka memburu Emma Emma pun sadar jejak kakinya akan diketahui Dia membagikan jejak kakinya menjadi tiga bagian Pecandu narkoba sampai merasa Emma tidak gampang Terpaksa mereka berpencar menjadi tiga kelompok Dan terus memburu Petani menemukan mobil Emma dan memanggil ayah Emma Ayah Emma adalah seorang prajurit khusus yang sudah pensiun Dia tahu ada yang aneh Ada yang sengaja menghapus jejak Emma Tetapi Emma tidak menelpon polisi Karena 10 tahun lalu ayah mengajari Emma semua kemampuannya Dia percaya Emma sanggup mengatasinya Dan pulang dengan selamat Saat ini dua pecandu narkoba melihat Emma sedang minum di jarak yang jauh Jack West merencanakan yang jahat lagi Jack West datang sendiri ke belakang Emma Mengancam Emma dengan pistol Datang ke depan Emma Apakah lanjut berkencan sayang? Tolong aku tidak ingin menyakitimu Jack West tertawa Menampar Emma Tiba-tiba Emma menusuk Jack West dengan pisaunya Rekanya merasa aneh Kemudian mengambil walki talki Tidak ada yang menjawab Emma menyimpan pistol Mengambil walki talki Lanjut berlari Emma memanjat dan menunggu penjahat lainnya datang Ini ada permainan kucing menangkap tikus Lima pria itu merasa Emma adalah tikusnya Sebenarnya merekalah tikusnya itu Penjahat sampai di bawah kukit Dia maju mengikuti jejak kaki Emma Tiba-tiba kehilangan jejak Dia mengangkat kepala Sebuah batu jatuh dari atas Dan dia terkena Emma turun Pria itu tiba-tiba bangun Menarik kaki Emma Dan menekannya Bahkan mencegik lahir Emma Emma berhasil mengambil pistol Dan menembaknya Penjahat kedua juga meninggal Emma mengangkat walki talki Sudah meninggal dua Masih sisa kalian berempat Keempat itu berlari menuju arah tembakan pistol Terus berburu Ketemu Emma Jay mengambil senapan Menembak ke arah Emma Kemudian temannya berjalan mendekat Emma menghilang Saat ini pemuda itu melihat Emma yang di depan Jay menembak lagi Tetapi tidak pernah Jay menyuruh temannya maju Agar Jay sambil melihat dari senapan Emma berlari ke dalam sebuah rumah Tiga penjahat itu mencarinya Di saat ini ayah Emma pulang ke rumah Duduk di depan rumah Menunggu ke pulangan Emma Saat ini Mane menuju kamar Berjalan perlahan Langsung dibunuh oleh Emma Emma melompat turun Mengambil pistol Mane Pemuda itu juga masuk ke kamar Ditangkap Emma Dia memohon pada Emma Emma melempaskannya Tetapi ketika keluar Pemuda itu berteriak Dia disini di dalam rumah Kemudian jatuh ke lantai dan meninggal Karena Emma menembak dari belakang Sekarang masih tersisa dua orang Emma masuk kamar lainnya Didorong oleh seorang pria Pria itu menangkapnya Emma mengambil sebuah kayu Dan memukul pria itu Pria itu mengeluarkan pistol Mengambil kayu Emma Serta memukul Emma Emma menertawainya Takut berkelahi dengan wanita Di bawah tekanan Emma Pria itu melemparkan pistolnya Dan berkelahi dengan Emma Emma menghindar Memukul pria itu dengan lututnya Namun dilempar ke kaca Emma mengambil setrika listrik Dan memukul pria itu Dan menghabisi nyawa pria itu Emma keluar dengan dua pistol Melihat Jay yang mengugang senapan Jay meletakkan senapan Dan mengeluarkan pistol Ingin berkelahi dengan Emma Kemudian Keduanya saling menembak Jay terkena dua tembakan Akhirnya meninggal Emma hanya tertembak di bahu Air mata ayah Emma mengalir Karena akhirnya Emma pulang Ayah Emma tahu Apa yang diajarkan Emma Sepuluh tahun lalu Itu sangat berharga Saya Mengchen Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton